Beralih ke informasi lain saudara, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi santai soal pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Qolistakuf tentang calon wakil presiden nomor urut 1 Mohamini Skandar. Sebelumnya Ketua Umum PBNU Yahya Qolistakuf melontarkan candaan tentang Caimin yang diharapkan tetap datang ke acara haul Kiai Haji Muhammad Munawir, meskipun mungkin tidak menang nanti. Di sela-sela agendanya mengunjungi pondok santan Al-Wadah di Rembang, Jawa Tengah. Soal candaannya Qolistakuf, Anies memilih tak banyak berkomentar. Anies yakin masyarakat tetap menginginkan adanya perubahan yang lebih baik. Kalau kami ikhtiar jalan terus, insya Allah semangat perubahan itu makin banyak yang mengharapkan. Mudah-mudahan ikhtiar ini diridaui dan dibukakan pintu pengrahan. Pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Qolistakuf disampaikan saat menghadiri acara majelis haul ke-85 Al-Maghuflah Kiai Haji Muhammad Munawir di Yogyakarta pada Sabtu lalu. Saat itu calon wakil presiden nomor urut 1 Mohamini Skandar juga datang dalam acara tersebut. Dalam sambutannya Gus Yahya yang melihat kedatangan Cahimin berseloroh tentang harapannya agar Cahimin tetap datang pada acara haul-haul Kiai Haji Muhammad Munawir. Meskipun mungkin tidak menang dalam Pilpres 2024. Sementara bagi Cahimin, pernyataan Gus Yahya itu merupakan guyonan yang biasa saja. Sementara bagi Cahimin, pernyataan Gus Yahya Qolist, pernyataan Gus Yahya Qolist, pernyataan Gus Yahya Qolist, pernyataan Gus Yahya Qolist.